Intro Di awal film diperlihatkan beberapa orang tentara Amerika sedang bertugas di Afganistan untuk membasmi para kelompok teroris Hal itu merupakan tugas dari PBB yang bertujuan untuk menciptakan kedamaian di daerah Timur Tengah Sersan Barnes yang memimpin misi tersebut melihat seorang anak kecil yang memegang senjata Ia pun meminta anak itu untuk menurunkan senjatanya Akan tetapi anak itu menolak Ia berkata bahwa senjata anak itu adalah milik ayahnya dan akan ia bawa pulang Akan tetapi Barnes melihat hal itu sebagai ancaman bagi timnya Tanpa pikir panjang ia pun langsung menghabisi anak tersebut Namun siapa sangka akibat tindakannya itu Justru ia malah dipecat secara tidak hormat oleh pengadilan Amerika Dan dicopot dari jabatannya Karena ia telah menghabisi penduduk sipil yang tidak bersalah Singkat cerita 8 bulan telah berlalu Kini Barnes tinggal bersama ibunya yang sedang sakit Hal yang setiap pagi selalu ia lakukan yaitu mengecek surat yang ia dapatkan Ia mendapatkan sebuah surat dari sosialisasi veteran Lalu ia pun menelpon kantor Kongres Dakota Ambrose Kongres ini merupakan asosiasi yang menaungi para tentara veteran Dan menjamin veteran dalam segi hal keuangan maupun pekerjaan Termasuk Barnes dan juga timnya yang kini menjadi veteran Ketua sekaligus pendiri Kongres bernama Dakota diberitahu sekretarisnya Bahwa Barnes menghubungi kantor Mendengar hal itu ia pun meminta sekretarisnya Untuk membatalkan seluruh agenda untuk hari ini Karena pertemuannya dengan Barnes ini sangat penting dari apapun Saat Barnes sampai di kantornya Ia pun langsung memberikan sebuah berkas map Yang berisikan daftar penjahat kelas kakap Yang melakukan tindak kejahatan pada anak-anak Mulai dari penculikan dan lain-lain Ia meminta Barnes untuk turun dan membasmi kejahatan besar ini Hal ini merupakan satu-satunya kesempatan Untuk memperbaiki kesalahan pada masa lalunya Ia meminta Barnes membawa map tersebut Dan memberi waktu Barnes untuk memikirkan keputusannya Ia juga berkata bahwa adiknya Seth akan menemuinya nanti Saat malam hari Seth pun datang ke rumah Barnes Ia mengajak Barnes ke kota untuk jalan-jalan Seth mencoba meyakinkan Barnes agar dirinya mau ikut dalam misi ini Untuk menghapuskan kejahatan dan menegakkan keadilan Kemudian Barnes pun berhenti di sebuah bar Ia memesan minuman dan seketika ia teringat dengan kejadian pada saat itu Setelah memikirkan keputusan yang tepat Akhirnya Barnes pun menyetujuinya dan ikut dalam misi ini Kesokan harinya ia pun mendatangi kantor kongres Dan Dakota merasa senang karena Barnes telah mengambil keputusan yang tepat Ia berkata bahwa ia tidak perlu menjelaskan apapun Karena Barnes pasti tahu apa yang harus ia lakukan Dan misi pun dimulai Dalam misi pertamanya dengan mudah ia berhasil menghabisi Penjahat pencabulan anak yang bernama Patrick Moira Misi berikutnya yaitu seorang penjahat yang bernama Martin Yang merupakan seorang tukang bengkel dan Barnes berpura-pura ingin memperbaiki mobilnya Akan tetapi Martin menyadari hal tersebut Ia kemudian segera mengambil senjatanya dan berhasil menembak tangan Barnes Pada akhirnya Barnes pun berhasil menghabisi si Martin Setelah menyelesaikan misinya ia pun datang kembali ke kantor Untuk menemui Dakota dan juga Seth Mereka memuji kinerja Barnes yang dapat menyelesaikan misinya dengan baik Lalu Dakota pun meminta Barnes untuk menjalankan misi selanjutnya Yang sedikit lebih berat Ia ingin Barnes menggali informasi-informasi lebih dalam lagi untuk kasus ini Barnes mau melakukannya jika Dakota mau menaikkan bayarannya Dakota pun menyetujuinya Pada misi selanjutnya ia mendatangi seorang dokter Dan mencari informasi tentang siapa orang yang telah menculik seorang anak yang bernama Betty Dan menjual video tak senonohnya kepada orang lain Pada awalnya si dokter ini membantah Ia berkata bahwa dirinya tidak tahu apa-apa tentang anak-anak Barnes tak percaya begitu saja Ia pun menembak kaki dokter tersebut lalu mengancam akan menghabisinya Pada akhirnya ia pun mengatakan bahwa Emory Bessel adalah pelakunya Setelah mendapatkan informasi yang ia butuhkan Ia pun menghabisi dokter tersebut dan pergi menuju tempat Emory Bessel Sesampainya di sana ia langsung mengintrogasi Emory Ia mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya Barnes bertanya untuk siapa dirinya bekerja Jika dirinya tidak mau menjawab maka Barnes akan terus menyakitinya Emory berkata bahwa ia bekerja untuk seseorang bernama Pala Ia menjalankan operasi penting untuk orang-orang yang berperan penting di restorannya Ia juga meminta agar Barnes jangan menghabisi dirinya Karena ia hanyalah seorang kurir dan mendapatkan upah setiap bulannya dari grup Ambrose Mendengar kata Ambrose ketika membuatnya terdiam Lalu Barnes pun pergi ke tempat Pala Ia menanyakan tentang Ambrose kepada Pala Akan tetapi ia berkata bahwa dirinya tidak tahu Barnes yang kesal pun langsung menembaknya Semua ini ia lakukan karena dirinya pernah kehilangan saudarinya Dan ditemukan tewas saat dirinya berumur 11 tahun Hal inilah yang membuatnya ingin sekali memberantas kejahatan yang mengancam para anak-anak Kesokan harinya Seth dan Dakota membawa Barnes ke sebuah rumah Dakota menjelaskan bahwa ia akan mendapatkan rumah ini Jika dirinya mau menjalankan misi yang lebih luas lagi Untuk kelancaran misinya Dakota meminta Barnes untuk merekrut Jeff Douglas si spesialis penembak G2 Teman satu timnya pada saat di Afganistan Barnes merasa senang karena dirinya akan bertugas dengan kawan lamanya Akan tetapi saat Seth memperlihatkan target berikutnya Seketika ia terdiam karena targetnya itu ternyata adalah Jimmy Farin dan Scott Yaitu rekan timnya juga pada saat di Afganistan Hal itu tentu saja membuat Barnes sangat keberatan Lalu ia bertanya kepada Dakota apakah semua ini sah Dakota menjawab bahwa ini sudah dikonfirmasi Saat itu juga mereka langsung menemui Jeff yang kini bekerja sebagai tukang bangunan Barnes meminta Jeff untuk bergabung bersamanya dalam sebuah misi Dan meminta Jeff untuk datang ke rumahnya nanti malam Malam pun tiba Jeff datang ke rumah Barnes Barnes memberikan sebuah senjata kepada Jeff lalu ia berkata bahwa targetnya adalah Jimmy dan juga Scott Seketika Jeff terkejut mendengar hal itu Barnes kemudian menjelaskan semuanya kepada Jeff Kesokan harinya Jeff pun datang ke sebuah bukit samping rumah Scott Di sana ia bersiap untuk menyerang Scott Meski terjadi sebuah halangan kecil namun akhirnya ia pun berhasil menghabisi Scott dengan sangat rapi Setelah kejadian tersebut para polisi pun datang untuk memeriksa TKP dan betapa terkejutnya mereka Melihat sebuah data di laptop milik Scott yang sedang mengirimkan data anak-anak di bawah usia 13 tahun Mereka pun segera meminta bantuan kepada tim ahli IT untuk menyelidiki data tersebut Sementara itu Barnes pun mendatangi kantor Dakota untuk mengambil imbalan dari misi yang telah ia selesaikan Dan ia pun pulang kembali ke rumah Saat sedang makan siang bersama sang ibu terlihat Barnes yang sedang memegang sebuah buku Lalu ibunya bertanya dari mana ia mendapatkan buku tersebut Ternyata isi dari buku tersebut adalah album foto-foto dari saudarinya Barnes yang hilang, diculik, dan dihabisi Hal itu membuat sang ibu merasa sangat sedih karena teringat kembali kejadian kelam yang telah menimpa hidupnya Sementara itu setelah Dakota beserta istri dan juga Seth menghadiri pemakaman Scott Mereka dihampiri oleh agen FBI yang bernama Reynolds dan rekannya bernama Danny Mereka memberikan beberapa pertanyaan kepada Dakota Untuk membantunya dalam menyelidiki kasus kematian veteran Scott Setelah kejadian itu Dakota menghadiri sebuah acara Di sana ia berterima kasih kepada seluruh kolega yang telah mendukungnya dalam kesuksesan dan kelancaran asosiasi veteran Sementara itu Seth pun datang ke rumah Barnes untuk memberikan sebuah ponsel kepada Barnes Ia juga meminta Barnes untuk bersembunyi beberapa waktu Tak lama setelah itu beberapa orang datang ke tempat Barnes dan langsung menyanderanya Yaitu bernama Frank Ia merupakan orang penting dibalik restoran Pala Ia menghajar Barnes dan menginterogasinya Frank bertanya untuk siapa Barnes bekerja Dan siapa yang memerintahkan dirinya untuk menghabisi Pala Karena hal itu membuat bisnis Frank rugi besar Akan tetapi Barnes memilih untuk menutup mulutnya Namun anak buah Frank terus menghajar Barnes agar dirinya mau bicara Barnes yang kesakitan pun akhirnya terpaksa memberitahu Frank tentang pembunuhan itu kepada Frank Lalu Dakota pun datang menemui Frank Ia meminta Frank untuk menyerahkan Barnes kepadanya Ia akan membayar 30% dari total kerugian dari bisnisnya Ia pun membawa Barnes pergi dari tempat tersebut Kesokan harinya Dakota dikejutkan dengan kehadiran Barnes yang datang ke rumahnya Ia bertanya bagaimana ia bisa tahu tentang rumahnya Sedangkan rumahnya ini tidak ada di map Namun hal ini mudah saja bagi Barnes karena dia juga bukan orang yang bodoh Ia sangat marah kepada Dakota karena dirinya kini ia juga beserta ibunya dalam keadaan bahaya Dakota meminta maaf kepada Barnes karena ini semua adalah salahnya Ia berjanji akan memberikan apapun yang Barnes inginkan Namun bukan itu yang Barnes butuhkan saat ini Lalu ia menanyakan tentang grup Ambrose kepada Dakota Kenapa grup Ambrose memberikan uang setiap bulannya kepada perusahaan yang menyewakan ruang server Lalu Dakota pun menceritakan semuanya kepada Barnes Ia berkata bahwa ayahnya lah alasan mengapa ia melakukan semua ini Ayahnya adalah seorang penjudi yang jahat, pemabuk dan pecandu pornografi anak Dan hal-hal tersebutlah yang menjadi sarana bagi dirinya untuk mendapatkan uang Ia memiliki grup yang bernama grup Ambrose Sejak Dakota kecil ayahnya selalu mencoba merekrut dirinya Akan tetapi saudari dari Dakota menyelamatkan dirinya Namun mereka malah menghabisi saudarinya dan ayahnya mati karena penyakit kanker yang dideritanya Begitu juga dengan saudari dari Barnes yang diculik bersamaan dengan saudari dari Dakota Ia tidak pernah menceritakan hal itu kepadanya Karena jika dirinya memberitahu tentang saudarinya maka akan membuat hidup Barnes semakin kacau Dan itulah yang Dakota rasakan Seketika Barnes pun terdiam dan pergi ke makam saudarinya Ia berjanji bahwa dirinya akan membalaskan dendamnya kepada orang yang telah menculik dan menghabisinya Tak lama setelah itu ia dihampiri seorang wanita yang bernama Virginia Ia merupakan rekan kerja Dakota Ia memberikan map berisikan nama para pemimpin sindikat yang selama ini mereka cari Yaitu Gordon dan Bruno Argenta Ia juga berkata bahwa ini bukan soal belas dendam Melainkan lebih dari itu Ini semua tentang keadilan Singkat cerita Barnes bersama Dakota dan Seth berkumpul di kantor Mereka memulai membuat strategi dan menyusun rencana untuk menghabisi para kepala sindikat Sementara itu Gordon dan Bruno sedang sibuk mengurusi bisnis haram mereka Di sisi lain Seth bersama Barnes dan juga Jeff mulai mempersiapkan persenjataan mereka Dan bersiap menghabisi para bos mafia Misi pun dimulai Tanpa mereka ketahui Danny sudah mengikuti pergerakan sejak awal Dan ia pun mengikuti mereka Satu persatu Barnes and the King menghabisi para anak buah mafia tersebut Mereka pun berhasil mengepung Gordon dan juga Bruno Tanpa pikir panjang Barnes pun langsung menghabisi mereka semua Sementara itu Danny merekam kejadian tersebut Kesokan harinya Dakota menemukan sebuah amplop coklat di mobilnya Dan amplop itu berisikan foto putrinya Ia pun langsung menghubungi istrinya di rumah dan menanyakan keadaannya Ia berkata bahwa dirinya akan segera pulang Kemudian ia pun mendapatkan telpon dari seorang wanita misterius Dan wanita itu meminta Dakota untuk menemui dirinya Lalu Dakota menelpon Barnes untuk segera menemuinya Dan ternyata wanita itu adalah Virginia Ia berterima kasih karena mereka telah berhasil menjalankan misi ini Pada akhirnya Barnes bisa membalaskan dendamnya selama ini Dan ia juga berhasil memberantas sindikat penculikan juga pembunuh anak-anak Film pun selesai